di awet cinta kalew setengah kalew buka gandang gitu ya oke oke 4 menit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita sekalian salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan bagi kita semua rekan-rekan bagaimana kabarnya rekan-rekan harapan kami semoga semua kabarnya baik-baik dan untuk yang nonton video di channel nyatapkabul ini semoga rekan-rekan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya diberikan rezeki yang halal berkah melimpah dimudahkan dalam segala urusannya dan yang pastinya untuk rekan-rekanku semua selalu diberikan kesehatan kesibukan di dalam beraktivitas ataupun bekerja seringkali dijadikan kambing hitam saat seseorang tak punya cukup waktu luang untuk menjalankan hobinya meskipun setiap orang memiliki hobi dan kegemaran yang berbeda-beda rasanya tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menjalankan hobi positif yang berpotensi mendatangkan penghasilan seperti halnya sosok simbah woko yang kami temui saat ini di hari ini kami mendapati beberapa ayam jenis bangkoan untuk kondisi ayam ini dapat kami katakan ayam yang mempunyai ulas wangkas ayam wangkas simbah woko ini senilai 2 juta setengah atau 2 juta 500 ribu rupiah per ekornya dan kami katakan ayam wangkas simbah woko ini seharga smartphone untuk itu rekan-rekan ternak tonton dan simak baik-baik video ayam wangkas milik simbah woko yang ada di kota jago tulung agung jawa timur ini sampai selesai lagi telur 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 setengah lagi telur telur setengah selamat menikmati menang 4 menit ayam mangkas merupakan ayam yang mempunyai karakteristik corak atau ulesnya lebih dominan atau lebih menonjol hampir 75% yang meliputi bagian bungu rawis leher bunggung sayap dan seluruh tubuhnya corak atau ules wangkas ini menjadikan ayam ini sangat gagah dan berwibawa rekan-rekan selain sebagai hiasan terhadap sang ayam warna wangkas ini melambangkan kekuatan dan mental ayam ini sendiri di dalam bermain peta umpet singkat cerita untuk ayam bangkuan ini diperoleh simbah woko dari rekannya sesama penggopi ayam juga yang sangat terdesak dengan kebutuhan hidupnya sehingga ayam wangkas ini berpindah pemiliknya ke simbah woko selama dipelihara oleh simbah woko ayam ini ketika bermain peta umpet sangat terlihat baik alhasil pemilik pertama ayam ini mengetahui dengan kondisi ayamnya yang bermain peta umpet dengan sangat baik ada rasa ingin memilikinya kembali dengan dihargai di nominal 2.500.000 rupiah untuk perekornya namun simbah woko dengan prinsip dan pendiriannya yang kokoh simbah woko tak mau dibujuk dan dirayu dengan lembaran kertas merah muda yang mempunyai nilai dengan nominal 2.500.000 rupiah seharga smartphone tersebut yang mana ayam wangkas ini dirasa oleh simbah woko telah dapat memberikan hobi di kehidupan simbah woko rekan-rekan kondisi ayam dengan mempunyai cengger telon semi mawar paruh dengan kaki-kakinya bercorak kuning cerah menjadikan ayam wangkas ini kelihatan berkarakter dan berwibawa 6.500.000 rupiah 6.500.000 rupiah padahal 6.500.000 rupiah di langsungnya bintang di langsungnya bintang juga tapi kita sudah selesai kalau boleh kali ini kalau tidak bisa saya lihat kalau di sebelah saya lihat iya 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 dan ini ini iya saya anaknya orang ini kalau ayam yang satu ini termasuk ayam wangkas dengan kondisi yang masih muda ayam ini merupakan hasil dari ternakan simbah woko ayam yang berumur kurang lebihnya 7 bulanan ini kelihatannya sudah mudah dewasa yang mana menandakan pemiliknya sangatlah intens di dalam rawat sehingga menjadikan ayam ini nampak sehat dan lincah rekan-rekan kondisi yang masih muda ayam ini cukup berbakat untuk ukur ayam ini sendiri kurang lebih sekitar ukur tiga sampai tiga setengah keberadaannya ayam jenis bangkoan milik simbah woko ini sendiri sudah banyak dikawin silangkan dari berbagai macam ras ayam dengan tujuan tidak lain untuk menghasilkan ayam yang lebih unggul sesuai yang diharapkan simbah woko sehingga ayam bangkoan yang ada di kandangnya saat ini merupakan ayam campuran dari berbagai macam ras ayam selamat menikmati selamat menikmati namanya saja kehidupan di kampung penuh kesederhanaan memiliki pola pikir yang sederhana atau tak rumit di dalam menentukan sebuah konsep seperti halnya sosok simbah woko ini menjalani kehidupan sederhana dan lebih bisa mengenali dirinya sendiri dengan menekuni hobi beternak ayam lebih bersyukur akan kehidupan ini dan ayam yang dimiliki simbah woko mulai dari depan rumah samping rumah serta belakang rumah kami kira terbilang cukup lumayan menurut beliau kurang lebih untuk ayam jago jagonya sekitar 125 ekor dan yang menarik bagi kami simbah woko ini selain melakukan hobi beternak ayam beliau berprofesi sebagai petani dan setiap kali bercocok tanam jagung untuk hasil panennya selain dijual ketengkula simbah woko selalu menyisihkan sebagian hasil panen jagungnya untuk dijadikan pakan ternaknya yang tak lain ayam itu sendiri sehingga tidak ada kata rugi baginya untuk beternak ayam selamat menikmati kami kira cukup sekian yang dapat kami informasikan kepada rekan-rekan ternak lain waktu kita sambung lagi semoga video ini dapat dijadikan tontonan dan hiburan yang menarik setelah dapat menambah referensi rekan-rekan tentang hewan ungkas khususnya ayam yang ada di tengah-tengah kita saat ini dan kembali kami ingatkan untuk rekan-rekan ternak semua bagi yang belum subscribe ya sekali lagi bagi yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya tombol like-nya apabila suka dengan video ini serta tekan tombol loncengnya terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai salam ternak, salam sukses beternak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati